Bawalnya dikasih makan nih, sore hari ini sudah mau belum? Halo, Assalamualaikum, selamat sore saudaraku Jadi, sore hari ini saya ada di Desa Situdaun ya, Kecamatan Tenjolaya Kecamatan Tenjolaya ya? Iya Kabupaten Bogor Ini kita lagi ada di kolam Pak Haji Icam, itu kolam pendederan ikan bawal ya Gimana caranya, nanti kita coba tanya-tanya ke Pak Haji Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Apa kabar, sehat? Baik, baik-baik banget Jadi, saya perkenalkan ini beliau adalah Pak Haji Icam yang bertani di daerah desa sini, sudah cukup lama Ini Pak Haji lagi ngapain di lokasi ini Pak Haji? Iya, saya lagi ini ngebetulin Kadang orang kerja kan nggak tahu ininya Caranya gitu Iya, keinginan saya Oh gitu, jadi Pak Haji turun sendiri ya? Iya Jadi, ini kolam-kolam dibersihkan untuk apa ini? Iya, untuk pendederan Pendederan ikan bawah sama nila Udah inilah baru satu kolam Oh, ada berapa kolam Pak Haji? Nila ini ada 11 Oh, 11 kolam Iya Jadi, ini luasan berapa sih ini? Ini kurang lebih semuanya, satu kolam Iya, satu kolam ini berapa ini misalnya? Satu kolam ini 400 meter ya? 430 Oh, itu di tanaman benihnya berapa banyak? Ini 80 80 ribu Iya Kedalamannya? Kedalamannya kalau udah agak besar mungkin bisa satu meter lebih lah kalau di sana Jadi, tahap persiapannya gimana Pak Haji? Ini persiapan nih? Ini persiapan Jadi, ada pemupukan nggak misalnya gitu? Oh, ini? Ini dikarenakan udah subur Dikarenakan nggak dipakai, ditanam ikan udah lama Nah, saya nggak bisa pakai pupuk Kaling kapur Oh, kapur aja? Kapur, dikarenakan digali lagi Oh Kalau kapur kan menghilangkan asam tanah Jadi, semua kolam yang disiapkan tuh, ada berapa? 11? Ada 11 11 ya? 11, kira-kira daya tampungnya berapa ribu tuh? Iya, saya rencana sih 500 ribu Sama 600 ribu ya? 600 ribu Semua bawah? Iya, semua bawah sama nila Nila udah sih, 150 ribu Oh gitu? Itu bawalnya udah kelihatan tuh, Pak Haji? Iya Udah mulai makan? Iya, udah dikasih dari pagi Mulai pagi Nah, kalau tahap begini nih Itu tuh, lihat tuh Bawalnya kecil-kecil Dia makannya apa nih, Pak Haji? Ini pengli Oh, pengli masih? Masih bubuk ya? Iya, nggak Yang butiran yang paling kecil Kecil? Yang nol itu, nol Oh, yang nol Yang bubuk? Iya Oh Bukan yang serbuk Oh, bukan yang serbuk ya? Bukan Yang kemasannya berapa? Yang kemasannya 10 kilo? Iya Lihat kondisikan aja Kalau udah gede gitu Kalau udah gede Mungkin ganti Min 2 lah Oh, min 2 Iya Nah, di pendederan ini Ada Maksudnya Berapa lama nih disini? Iya, tergantung, Pak Tergantung Kita ngisinya di bawah Apakah mau ukuran ngorek Apa jupar gitu Oh, gitu Biasanya Biasanya Paling itu 50 hari Sampai 2 bulan Jadi sudah bisa ditanam Ke kolam air drast? Iya, ke bawah air drast Coba kesana, Pak Haji Ini nggak apa-apa Gak apa-apa Saya nanti gampang cuci Kita lihat ya Nah, ini Sini-sini, Pak Oh, ini Masih ini ya Lembek ya Iya, nggak Disini agak keras Oh Abis banyak hujan terus Oh, ini ikannya nih? Oh, ini ikannya yang Baru berapa lama nih? Ini datangnya malam Jumat Oh, malam Jumat ya? Sekarang Sabtu ya Udah baru Satu hari Oh, baru Dua hari sama Ini malam Jumat Kalau nggak dikasih umpan Kalau bawah ya Kalau ngisi padat itu Biasanya bergerombol Makanin siripnya Oh, jadi saling ada semacam Kayak kanibal gitu? Iya, kayak itu Memang ikan kanibal Oh Kayak apa? Oh Kayak masius Oh, iya Jadi dia bisa Memangsa sesama ya? Iya Jadi akhirnya Orang lain makanya banyak Katanya ada penyakit Banyak mati Udah seminggu Sebenarnya bukan ya? Nah, itu sebetulnya penyakitnya Kurang pakan ya? Kurang pakan Dia pengen mau makan Akhirnya nggak ada Itu yang dibawa Tanamin apa itu? Bawal juga Oh, bawal Udah berapa hari? Sama? Ini mah udah Udah Dua mingguan Oh, dua mingguan? Dua mingguan Udah cukup gede dong? Iya, udah ini sih Ini mah Coba Udah mulai Besok juga kegentip Umpannya udah agak gede Oh, gitu Yang ini mah nih Ini tercanamin berapa ribu nih? Ini 90 90 ribu? Iya Banyak ya? Soalnya lebih loas Iya, iya Ini lagi masukin air nih Terlalu peka Terlalu kecil? Iya, airnya terlalu hijau Jadi ini persiapannya begini aja nih Pak Cini? Iya Tidak ada pemupukan segala nggak ada? Iya, kalau ini mah dipupuk Dipupuk ya? Ya kalau kelihatannya Yang tanah yang suburnya udah kurang Saya udah siapin pupuknya tuh Oh, jadi yang kapasitas yang 400 meter itu biasanya untuk dedel Berapa ribu tadi? Yang ada atas? 80 ribu? 80 80 ya Ini 90 Ini 90 ribu ya? Iya Nah, nanti 50 hari biasanya yang hidup berapa banyak tuh? Ya, kalau masalahnya tergantung perawatan Oh, gitu ya? Kadang-kadang kalau di sana kan di liter Di liter Misalnya kemarin juga satu kantong katanya ini 250 Nah, ternyata ada 280 Oh, lebih ya? 290 Oh, iya Ya, dilebiin Oh, jadi lebih sering Anu ya? Coba ke sana, Baci? Masih ada? Kapasitasnya Beli lebih dari hitungan? Iya, target misalnya ini 90 Kadang dapat 100 Oh, gitu? Angka kematiannya kurang Kurang, oh Ya, kadang-kadang 50% Oh, gitu? Kadang-kadang 50%? Iya Nanam 100 ribu, 50 ribu gitu? Iya, iya lah, mati Oh, gitu Kalau yang kecil banget kan matinya Enggak kelihatan? Kelihatan di dalam Ini biasanya musuh utamanya apa, Baci? Burung apa-apa tuh? Apa ular? Kalau di sini musuh utama yang paling rawan Yang paling rawan ular Ular? Ular kadut tuh? Iya Ular ikan Burung ular ikan Burung apa tuh? Namanya burung udang Yang ijo itu Oh, gitu Ini juga bawal nih? Ini bawal juga Ini larva 200 ribu Oh, ini larva Larva Dari kokom Dikernakan denger kemarin Oh, kenapa tuh? Dengar kemarin yang dari Subang Terus telur Saya terapkan ini Oh, pakai telur gitu ya? Teorinya orang Subang itu? Iya, pakai telur Katanya pakai obat Ini, ini, ini Dicoba lah ya? Iya, dicoba Oh, jadi sana udah diberesin ya? Jadi ada 11 empang ya? Iya 11 kolam ya? 11 kolam sama yang ini nih Sama yang kecil ini? Iya, satu Taruh lah hitungan 11 yang 3 ini Jadi kapasitas baju mau rencana mau pelihara 500 ribu 500 ribu Untuk keperluan sendiri? Ya, kalau kita dihitung ini angka kematiannya lebih, hasilnya lebih baik Ya, mungkin kita jual Bisa jual ya? Untuk nama-nama beli umpang Itu dikasih kayak daudan gitu untuk apa itu? Jadi jangan sampai ke sini air Oh, itu taralon? Bukan ke sini, ini kan buang Oh, iya, buangan ya Buangan Ini kayaknya di pupuk ya Pak Haji? Pupuk Postal ya? Iya Pupuk kandang ya? Pupuk, ini tayai ayam Tayai ayam ya? Tayai ayam telur Oh Tayai ayam, pitik Iya, iya Pak Haji baru nyoba sekali ini? Enggak, kalau dulu kan saya berhasil Oh, berhasil Oh, berhasil Iya, iya Sekarang diulangin Kemarin kan anak-anak itu nanam 200 juga Nah, tiga kolam Nah, terus? Nah, ternyata nggak dipupuk, nggak dirawat, akhirnya nggak berhasil Nggak berhasil Oh, iya, iya Ini adalah lokasi pendederan Pak Haji Icamni Ada 11 kolam ya Dengan kapasitas pendederannya sekitar 500 ribu Ini apa ini Pak Haji? Mana? Ini umpan Oh, umpan coba lihat Pak Haji Ini Umpannya Umpannya, jadi jangan sampai pulang lagi kan Oh, gitu Tapi jam segini udah diumpani ya? Mana? Ini udah dikasih makan Udah, udah dua kali Iya, iya Tiga kali kan saya masih hari kalau ikan kecil Tiga kali? Iya Oh, iya, iya Jadi hamanya Umumnya adalah ular ya Burung, ular Burung sama ular ya Ular Kalau ikan udah Sain Sain lah Itu ular Ular, ular sama burung Burung ya Iya Jadi masa pemeliharaan disini kurang lebih 50 hari aja ya Pak Haji 50 hari 50 hari nanti dipanen Dipanen Disortir Disortir Oh Biasanya Kalau yang udah tuh Iya, iya, iya Jadi nanti kalau sudah Jadi 50 hari tuh udah panennya seapa nih? Ada yang ngorek, ada yang nyuper Ada yang ngorek, ada yang nyuper Paling kecil nyilet Oh, paling kecil nyilet ya Paling kecil nyilet Oh, iya, iya Nyilet belum bisa dipindahin ke running belum? Ya, kalau kita berani sih bisa di kolam yang gede banget tuh Oh, gitu Asal yang penting airnya jangan jalan Oh, iya, iya Harus di Harus hijau lah Harus hijau ya Iya Ini belum ditanamin Pak Haji? Mana? Udah ini Oh, ini? Udah Eh, udah lama nih? Ini Ini barengan sama ini Oh, barengan Kenapa ada tumbuhan airnya nih? Sengaja? Mana? Ini ada tumbuhan airnya? Ini kan empuk Jadi Supaya dimakanin Oh, jadi ada maksudnya? Iya Ada Mungkin pelangton juga bisa jadi Harusnya jangan sampai tumbuh Oh, gitu ya? Harusnya Dikerahkan menyedot oksigen Iya, iya, iya Ini belum dibalik Oh Biasanya dibalik Habis ini punya lupi ini Ngedul Oh, iya, iya Harusnya panennya kepanen? Masih lama ya? Ini Baru si Baru 15 hari Baru 15 hari Yang ini dua nih Iya, iya Jadi 11 Mentoknya disitu ya, Baci? Di sana udah nilai Iya, ada saluran Oh, iya Kalau ini nilai nih Mana? Ini Oh, ini nilai Ini 150 ribu nih 150 ribu? Iya Nilai merah, nilai hitam? Nilai merah Oh Dari warna yasa Warna yasa ya? Ceritanya Oh, itu nilai merah ya? Iya, tuh Beli larva ya? Beli larva Iya, iya Dari warna yasa 35 perak Iya, iya, iya Saya kurang ini Kurang jalan Makanya di sana Saya jalanin air ke sini Oh, iya, iya Ya itu Saudaraku ini adalah Lokasi pendederan Bapak Haji Ijam Untuk mempersiapkan Benih ikan bawal Maupun nilai Sebelum masuk ke kolam air deras ya Iya Di sini membutuhkan waktu Kurang lebih 50-60 hari ya Dari stadia Kalau Larva Kalau ikan nilai Dari larva Tapi kalau dari Ikan bawal Dari yang Berapa itu? Itu Satu in Untuk bisa mendapatkan Untuk mendapatkan benih Satu korek Atau nyuper 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 ya Nah itu yang bisa saya laporkan Semoga Bermanfaat Terima kasih Pak Haji Atas penjelasannya Mudah-mudahan Informasi ini Berguna bagi Petani seluruh Indonesia Iya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Sukses Mudah-mudahan Saling sharing ilmu ya Bagi-bagi ilmu Bagi-bagi ilmu Ini dari lokasi Di Bogor Saya melaporkan Sampai jumpa Dengan video berikutnya Salam berikanan Untuk semua Petani ikan di Indonesia Ini karena Airnya kurang Jadi kurang Kurang 60 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.